Intro Seperti yang akan terjadi di episode nanti malam ataupun besok malam guys Sepertinya ada hal yang sangat begitu mengejutkan sekali Ketika saat ini Flora pun benar-benar mual-mual Dan disitulah dimana Flora sendiri sempat dibawa ke rumah sakit Untuk diperiksakan oleh Dennis pada saat itu Dan untungnya guys disitu Fadil pun sangat begitu murka Setelah tahu ibunya telah disekap oleh para preman Alias orang-orang suruhan dari bapaknya Bram Disitu Fadil pun namah nekat Sehingga ia pun akan memperlakukan Bram Untuk supaya bisa menjodohkan dirinya bersama dengan Flora Ternyata kali ini Fadil pun telah mempunyai siasat dan rencana bersama Namira Dan kali ini mereka pun bertiga bersama Andrew Untuk supaya bisa menjebak kembali rencana busuk dari seorang Bram Begitu juga dengan Flora guys Karena di episode mendatang Sepertinya Namira disini menyuruh Fadil Untuk membongkar sebuah rahasia besar Yang dibeliki Flora Kepada Dennis Nampaknya Fadil pun disini akan mengatakan hal tersebut Agar supaya nantinya Disini Bram pun cerah dengan perbuatannya tersebut Dimana nantinya guys Disini Flora pun akan mengecek Sebuah hasil tes DNA Dan hasil lab tersebut pun mengatakan Kalau anak dari Flora tersebut adalah anak Fadil Sehingga Fadil sendiri disini mengatakan Kepada Dennis kalau selama ini dirinya lah yang sudah tidur bareng bersama Flora Di sebuah puncak Tentu hal ini membuat Dennis pun semakin terkejut Dengan apa yang diucapkan oleh Fadil pada saat itu Dan pada akhirnya Dennis sendiri disini murka terhadap perlakuan Flora yang sudah menjebak dirinya Bahkan sudah sampai-sampai Ia sengaja memang membuarkan ban tersebut Untuk supaya bisa kecelakaan Dan pada akhirnya Flora disini yang akan menolong Dennis pada saat itu guys Tentu di alur cerita mendatang akan sangat semakin seru Menegangkan dan juga mengejutkan Lalu bagaimana ke alur cerita selengkapnya Namun sebelum lanjut juga ke pembahasan dan ke alur videonya Bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini Alangkah baiknya Bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe Dan didupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate Seputar sinetron, pida dari surgamu Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru Dan pemain agar sehat selalu Serta doakan pida dari surgamu Kedepannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas Seperti yang akan terjadi di episode malam ini guys Nampaknya kali ini disini Fadil pun sangat begitu geram Dengan perlakuan dari seorang bram Yang sudah menyekap ibunya tersebut guys Dimana Fadil sendiri disini tak akan pernah membiarkan Semua kejahatan yang dilakukan bram ini Beraja lela terhadap orang tuanya Karena saat itu juga bram sempat mengancam kepada Fadil Dengan varihal dimana ibunya telah disekap Dan diikat oleh sebuah tali tambang milik saya Nampaknya Fadil pun sangat begitu kesal Terhadap perlakuan bram yang selama ini Terus menerus menyakiti ibunya Namun kita juga bisa melihat ya guys Kala itu Flora pun benar-benar Perasa mual-mual pusing dan ia pun langsung saja mengecek Hal tersebut kepada pihak kedokteran yang pada akhirnya Flora hamil Disinilah dimana titik terang Ataupun sebuah rahasia besar yang akan benar-benar terbongkar Ketika Flora pun disini benar-benar hamil Dan disitu juga Fadil sempat Langsung mendekati Dennis Karena memang Fadil sendiri bertujuan Hanya ingin membongkar kedok Flora Yang pada akhirnya bram pun disini tak akan benar-benar Bisa berkutik setelah Fadil sendiri disini Mengatakan sejujurnya Disitu Fadil pun sempat mengatakan kepada Dennis Kalau selama ini dirinya lah yang sudah tidur bareng bersama Dengan Flora Dan ia juga sempat merekam sebuah kejadian Ataupun video Tentang adanya Flora yang saat itu telah menjebak Dennis Tidur bareng bersama Flora Dan saat itu juga Sebenarnya Flora tidak tidur bersama dengan Dennis Melainkan Fadil sendiri yang tidur bersama Flora Dan kejadian hamil pun itu Menyudutkan kalau anak tersebut adalah anak dari Fadil Sehingga Flora pun disini hanya bisa menangis Tentang kebenarannya Kalau kehamilan tersebut adalah anak dari Fadil Sehingga disini Dennis pun benar-benar muka Dan pada akhirnya Dennis pun memberikan pelajaran terhadap Flora Begitu juga dengan bram Yang pada akhirnya Fadil sendiri pun disini mengatakan semuanya Adanya ancaman dari seorang bram Pada saat itu ketika dirinya tidak jadi Mengatakan Rahasia tersebut akan dibongkar Dan disini juga Fadil juga sempat mengatakan Kepada Dennis Kalau dirinya lah yang sudah tidur bareng bersama Flora Pada saat itu Tentu hal ini membuat Dennis pun benar-benar berubah pikiran Dan pada akhirnya Dennis pun membatalkan acara pernikahannya tersebut Karena seperti kita ketahui ya guys Kali ini Dennis pun merasa Kalau dirinya itu sudah berhutang nyawa Sehingga Kali ini Dennis pun akan meminta izin kepada orang tua dari Sakinah Yaitu kepada Fahidar guys Namun sesampai di rumah Fahidar Disini Fahidar yang cukup begitu merasa kesal terhadap perlakuan Dennis ya guys Karena orang tua mana yang selalu mengizinkan Anaknya tersebut akan dimandu bersama orang lain Tentu hal ini membuat Fahidar pun akan benar-benar naik fitam Dimana kita lihat juga sendiri ya guys Kalau Fahidar sempat mengatakan Kalau selama ini Pak Bram alias keluarga dari si Bungus Flora ini Yang sudah mengancam dan menyakiti Sakinah terus Dennis pun disini tidak sadar Kalau selama ini Sakinah masih saja terancam Dengan ancaman, kejahatan, dan kelicikan dari seorang Flora Nampaknya Dennis pun disini terus saja Mengatakan alesannya Kalau dirinya sudah berhutang budi Ataupun berhutang nyawa Dua kali terhadap Flora Namun Fahidar sendiri disini mengatakan Kalau itu bukanlah alesan Untuk supaya Dennis bisa menikah dengan Flora Tentunya kali ini mungkin sedikit tidaknya Fahidar akan Menegaskan freehal ini Agar supaya Dennis pun jerat Dengan kata-kata yang diucapkannya pada saat itu Sehingga membuat Flora pun disini Mengemis dan bersujud seperti biasa ya guys Kalau dia seperti sunggokong Bersujud, meminta maaf, dan berakting kembali Untuk supaya bisa mendapatkan restu Namun sepertinya di adegan malam ini Akan sangat semakin seru Dimana Fahidar sendiri disini Akan mengeluarkan tamparan keras terhadap Flora Karena Flora yang saat itu Sempat ingin menyakiti Sakinah Bahkan bayi yang ada dalam kandungan Sakinah Terlebihnya di adegan nanti malam Sepertinya akan sangat semakin seru Karena Fadil pun sudah terlihat sangat begitu geram Dengan pelakuan Bram Apalagi adanya seorang Bram Yang saat itu selus menerus mengancam kepada Fadil Agar supaya tidak mengejar-gejar lagi kepada Flora Dan tentu hal ini membuat Fadil pun disini Semakin berinteraksi Dengan ancaman tersebut Malahan Fadil pun disini malah semakin Pasrah dengan keadaan Walaupun ia saat itu sempat diancam 20 tahun penjara Karena hal ini Membuat dirinya pun akan sangat begitu nekat Sehingga ia pun tidak takut dengan ancaman Yang telah diberikan oleh Bram terhadap dirinya Kali ini Fadil pun sudah mulai Waktunya beraksi Detik-detik Fadil pun akan membongkar Semua kejahatan dan kelicikan dari seorang Flora Begitu juga dengan Bram Dan kali ini Fadil pun mengatakan Kepada Fadil Kepada Dennis Dimana disini Fadil pun yang sudah tidur bareng bersama Flora Dan tentunya adanya ancaman tersebut Membuat dirinya enggan untuk berbuka suara dan berbicara semuanya Perihal ini membuat Fadil pun semakin Apalagi melihat ibunya yang sempat disekap Dan pada akhirnya Dennis pun sudah mengetahui semuanya Dan kali ini Dennis sendiri yang akan melakukan test pack Alias kehamilan yang pada akhirnya benar-benar Kalau Flora saat itu hamil anak dari Fadil Awalnya disini Flora pun tidak mau mengakui tersebut Hal tersebut karena memang Flora sendiri disini mengatakan Kalau kehamilan tersebut Ataupun anak yang ada dalam perut dari seorang Flora ini Ini adalah anak dari seorang Dennis Tentu disini Fadil pun Mengajak Dennis untuk supaya bisa melakukan tes DNA Dan semua pun terungkap Dengan kehamilan tersebut Mengatakan kalau Flora itu adalah hamil dari anak Fadil Tentu di adegan malam ini akan sangat semakin seru Mengejutkan dan menegangkan sekali Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya malam ini Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini